Intro Kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga di alalak tengah Banjarmasin Utara pada Jumat Dinihari diduga sengaja dilakukan oleh pemilik rumah yang jadi awal munculnya api. Menurut Ketua RT15 yang rumahnya ikut dilalap si jago merah, Muhammad Rashid, warganya yang mengalami gangguan jiwa akibat persoalan rumah tangga, diketahui sudah dua kali berencana membakar namun berhasil dicegah. Bagaimana Pak? Ya kami sebagai Ketua RT15, mewakili waga RT15 keberatan kalau dia diam disini lagi. Tolong dibantu. Berarti benar balah apakah ini memang ada indikasi dari Oda Geraja itu balah? Iya benar. Sudah beberapa kali kita peringatkan, tapi masih bodoh kalau kayaknya. Ini Pak bujur kapan? Sudah ada berapa kali anak menyecul itu? Sudah dua kali. Ini yang terakhir ketiga kali. Yang dua kali itu kapan? Itu siang. Jam 11. Tantai bukannya cuculnya, tapi kukus sudah. Ada ini kena langsung sudut. Kendati musibah itu diduga sengaja dilakukan oleh warga setempat, apart kepolisian belum berani menyimpulkan dan masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebabnya. Sementara kita masih mengumpulkan alat bukti, gorong bukti, segala macam, terus saksi-saksi ya. Intinya kita masih dilitikilah. Nanti rencana kan kami panggil tuh saksi-saksi, nanti dari situ kita lihat bagaimana. Ini kan kabarnya dibakar oleh salah satu orang warga yang memiliki gangguan juga atau depresi mungkin bagaimana nih? Ya, kita sekarang gak bisa berasumsi dulu. Cuma segala informasi kami dalam ini. Karena kita kan harus berdasarkan. Api diketahui berasal dari rumah milik Nurul yang tinggal seorang diri. Padatnya pemukiman di tempat ini membuat api cepat membesar. Dari Banjarmasin, Rida, Kalsel, Satunet. Sampai jumpa di video selanjutnya.